Playboy dari Nanking Jelit 12 Kakek itu terbahak-bahak Dewa Matukeranjang melihat wajah sinyonya yang bersemu dadu Pujiannya yang menyinggung tentang halus dan lentiknya jari sinyonya Terang membuat wanita itu kemerah-merahan Dewa Matukeranjang memujinya dengan keruk yang cerdik sekali Halus dan sopan dan tentu saja kata-kata kakek itu pun tidak terdengar kurang ajar Ah, kurang ajar bagaimana? Justeru nyonya ini merasa senang, hati berbunga Dan ketika tak lama kemudian kakek itu sudah menghabiskan sepotong dan potongan-potongan lain Segera disambar dan ganti diberikannya kepada sinyonya Maka kakek itu terbahak-bahak menyuruh sinyonya mencoba Sekarang kau rasakan, cobalah Ah, rasanya benar-benar istimewa Kalah segala ayam panggang di istana Ih wanita itu terbelalak Loheng sudah pernah menikmati masakan istana? Haha, setiap hari aku di sana, hujin Eh, sudahlah Jangan banyak tanya dan nikmati sepotong pangganganmu ini Dewa Matukeranjang tak membuat lawan terkesima lebih jauh Sudah memberikan sepotong dan nyonya itu tampak tertegun Dewa Matukeranjang yang memberitahu bahwa setiap hari katanya di istana Tentu saja membuat wanita ini terkejut Kalau begitu, kakek ini adalah orang istana, mungkin pembesar atau pengawal kaisar Dan ketika nyonya itu mulai terbelalak dan semakin kagum Maka daging yang disodorkan Dewa Matukeranjang hampir lupa dimakannya Meskipun sudah diterima Hayo, jangan melenggong saja Rasakan itu Sinyonya tersipu Akhirnya dia menggigit dan Dewa Matukeranjang menelan ludah melihat gigi yang putih kecil-kecil itu Seperti timun berderet Aduh, manisnya Dan karena Dewa Matukeranjang adalah seorang laki-laki Dan meskipun sudah berumur lima puluhan tetap saja dia seorang lelaki Maka gairah kakek ini bangkit Namun dia tidak cepat melakukan hal-hal yang dapat membuat lawan tersentak Haha, bagaimana, hajin? Lezat, bukan? Ah, racikan bumbumu memang tepat Ayam panggang atau babi panggang yang kunik mati di istana tidaklah senikmat ini Ah, kawah lima sak jempolan Sinyonya tersenyum Loheng siapakah sebenarnya? Apakah dari istana? Coba ku dengar siapa dan bagaimana asal lusul loheng? Wah-wah, aku orang biasa Banyak yang menyebutku si gila Loheng tidak gila, loheng waras Haha, itu kata yang waras, hujin Tapi bagi yang gila, yang tidak waras maka mereka akan menyebutku orang gila, haha Nyonya ini tertawa Loheng suka bergurau Hah, bukankah sudah ku katakan? Hidup sekali haruslah gembira Bergurau memang kesukaanku Dan Loheng seorang yang baik Ah, jangan memuji, hujin Baik atau tidak hanyalah permainan pikiran belaka Kalau orang diuntungkan, maka baiklah katanya Tapi kalau dirugikan, wah, tentu tak baik katanya Haha, sudah lah Aku tak berani menyebut diriku baik karena aku juga banyak menumpuk dosa, haha Sinyonya tersenyum Akhirnya dia merasa dekat dan akrab dengan sahabat barunya ini Dewa Matukeranjang memang baik dan telah melepas budi Orang agaknya berwata aneh dan sedikit tak menghiraukan tata tertip dunia Baik atau tidak hanyalah permainan pikiran belaka Begitu katanya Dan karena dia setuju dengan pendapat itu dan mengangguk kagum Maka dia coba mengorek siapa sebenarnya kakek yang lihai ini Sayang selalu dikelit dan Dewa Matukeranjang hanya ganda ketawa Kalau setiap kali didesat Tak terasa akhirnya kelinci panggang itu habis Dan ketika kakek ini berdiri dan mengusap-usap mulutnya yang berminyak Akhirnya kakek ini berkata bahwa dia akan keperbatasan Aku mendapat tugas untuk menumpas pemerontak Kalau hujin suka, eh maksudku kalau hujin hendak membantu negara Barangkali hujin dapat membantuku dan kita sama-sama keperbatasan Loheng seorang utusan wanita ini terkejut, bangkit berdiri pula Ah, hebat dirimu ini, Loheng Sudah kuduga bahwa kau tentulah seorang yang dekat dengan seribah ginda Haha, jangan mengumpak dulu Aku orang biasa, kakek tua bangka Tugas ini kebetulan saja dan kuterima serta kini akan segera kukerjakan Hujin mau ikut? Tentu Aku sudah mendengar pemberontakan itu, Loheng Dan aku sebenarnya juga ingin membantu negara tapi merasa tenagaku tak berarti Kalau Loheng mengajakku tentu saja aku gembira, tapi ingat bahwa aku tak berkepandaian Haha, jangan merendah, hujin Aku tahu kau cukup memiliki kepandaian dan barangkali sejurus dua jurus dapat kuajarkan kepadamu Hitung-hitung untuk menambah pengetahuanmu agar tidak terlalu gampang dipermainkan orang Ah, Loheng mau memberiku kepandaian kalau kau suka, hujin Kalau Tentu saja wanita itu sudah terlanjur girang Aku suka, Loheng Dan jangan sebut lagi aku hujin Aku sekarang janda, suamiku sudah tiada Panggilah namaku dan aku tentu amat berterima kasih Ah kakek ini terbelalak Kau meminta itu? Haha, baiklah, Mien Niu Kalau begitu mari kita berangkat dan sambil berjalan biarlah kuajarkan padamu sejurus dua ilmu-ilmu silat cakar ayamku Seng Nyonya dan Seng Kakek sama-sama girang Akhirnya Dewa Matukeranjang mengajak wanita itu pergi meninggalkan tempat itu Mayat orang silcak ditendang dan mencelat ke jurang Keduanya sudah melakukan perjalanan dengan tak habis-habisnya bicara Dan ketika tak lama kemudian Dewa Matukeranjang sudah menurunkan sejurus dua ilmu silatnya Maka tak lama kemudian pula keduanya sudah harus saling berpegang-pegangan tangan Dewa Matukeranjang memberi petunjuk-petunjuk dan sentuhan-sentuhan di antara mereka ini tentu saja mulai menimbulkan getaran fisik Yang akhirnya menembus kegetaran batin Dan ketika semuanya itu berjalan dari hari ke hari Eh, Dewa Matukeranjang memang sengaja memperlambat perjalanannya Maka Seng Nyonya akhirnya bertekuk lutut ketika kakek itu menyatakan cintanya Aku hendak bicara serius Pada hari ketujuh kakek ini mengajak temannya duduk di atas batu hitam Bersinar-sinar, tajam penuh selidik namun lembut penuh mesra Aku hendak menyatakan sesuatu yang ada di hatiku, Mien Nio Bolehkah aku berterus terang? Loheng hendak bicara apa wanita itu berdebar? Tentu saja sudah menangkap namun pura-pura tidak tahu Inilah wanita Dan ketika kakek itu tersenyum dan menggenggam lembut tangan si Nyonya Eh, si Janda Maka Dewa Matukeranjang berkata, melancarkan aksinya Aku hendak menyatakan apa yang ada di hati ini Maksudku, HMM, bagaimana kalau aku mengambilmu sebagai wisteri, Mien Nio? Bolehkah aku menggantikan mendiang suamimu itu? Wanita ini terisak, tiba-tiba menunduk Bagaimana, Mien Nio Dewa Matukeranjang berkata melanjutkan Sabar dalam sebuah pertanyaan lembut Aku mencintaimu, aku menyayangmu Kalau kau suka, HMM, kita dapat menjadi suami istri tapi aku tak akan memaksamu Aku, aku, wanita itu menangis Aku janda, loheng Maukah kau mengambil aku? Hush, aku pun bukan jerjaka, Mien Nio Memangnya aku harus mencari yang gadis dan perawan? Tidak, aku mencintaimu, aku sayang padamu Kalau kau suka, sekarang juga kau jawab Tapi kalau tidak biarlah tak usah ada perasaan mengganjal di hati kita Aku, aku menerima Tapi, tapi aku khawatir kau kecewa Haha, kecewa apa? Kita sudah bukan anak-anak muda lagi, Mien Nio Hidup kita hanya dibaktikan untuk cinta dan kasih sayang Kalau begitu, terima kasih dan si Dewa Metu Keranjang yang memeluk dan menyambar wanita ini Tiba-tiba sudah menciumnya dengan lembut dan mesra Sebelumnya di hari-hari terakhir ini tentu saja mereka sudah kian dekat Sambar menyambar kerling Metu sudah dimulai kakek ini dan Mien Nio pun tersipu malu Maka begitu cintanya diterima dan kakek ini terbahak girang Sudah menduga sebelumnya maka sigap dan tangkas tak kalah Seperti anak-anak muda kakek ini sudah melumat bibir lawannya Aku cinta padamu, wawah ini Mien Nio mengerang Mula-mula dia terkejut karena kakek yang sudah berumur setengah abad ini Masih terengginas dan cepat bagai anak muda Namun begitu bibirnya dicium dan lumatan-lumatan lembut dilakukan Dewa Metu Keranjang Tiba-tiba saja wanita itu mabok dan mengeluh Dan ketika Dewa Metu Keranjang berbisik menyatakan kata-kata cintanya Hangat dan panas akhirnya wanita ini terbang ke sorga Dewa Metu Keranjang telah mengajaknya mabok sampai di tingkat paling atas Kakek itu dengan amat lihai dan panasnya membangkitkan gairah wanita ini Dan karena pada dasarnya wanita itu sudah menaruh kagum dan rasa suka Maka Dewa Metu Keranjang berhasil menundukkan lawannya yang baru saja seminggu menjadi janda Haha, hebat kau, Mien Nio Ah, sudah ku duga Kau memang hebat dan diam-diam panas membara Mien Nio tertawa malu-malu Akhirnya mereka berdua bergulingan di rumputan yang tebal Ah, Fang Fang tentu tertawa kalau menyaksikan keadaan gurunya ini Cepat dan tangkas, melebih anak-anak muda Dewa Metu Keranjang telah menundukkan lawan dengan mudah Mien Nio tak ingat lagi akan mendiang suaminya tercinta Tak ingat lagi bahwa kematian suaminya itu baru saja berjalan satu minggu Belum satu bulan, apalagi satu tahun Dan ketika Dewa Metu Keranjang berhasil menundukkannya luar dalam Dan Mien Nio jatuh bangun di guncang asmara yang dengan suaminya sendiri dulu tak pernah diadapatkan Maka luluhlah wanita itu dalam cumbuan si Dewa Metu Keranjang Menyerah dan bertekuk lutut dan sehari tak bersanding dengan kakek ini dia merasa panas dingin Permainan cinta Dewa Metu Keranjang yang begitu aduhai dan menggigit membuat wanita ini lupa daratan Dewa Metu Keranjang tahu titik-titik kelemahan wanita Seperti dia juga tahu titik-titik kelemahan pria Dan ketika tak lama kemudian mereka sudah benar-benar sebagai suami istri Meskipun belum terikat oleh tali perkawinan resmi Maka wanita cantik yang masih bahenol itu sudah menyerahkan dirinya secara total Lahir batin Aku tak dapat lagi pisah denganmu Ah, aku ingin kita segera meresmikan perjodohan ini dan punya anak Haha, apa kau bilang, Mien Nio? Perkawinan resmi? Ah, betapa telolnya Kau dan aku sudah terikat Kita sudah menjadi suami istri dan kekasih Tak usah segala peradatan itu karena sesungguhnya aku tak suka Apa wanita ini terkejut? Kita, kau Hektometer, duduklah, istriku manis Jangan salah paham Aku tidak bilang bahwa aku mempermainkanmu Tidak, aku mencintaimu sungguh-sungguh Hanya aku tak suka dengan segala tata upacara resmi dan biarlah kita hidup di gunung Dan kelak orang pun tahu bahwa kau adalah istriku Itu cukup, tak akan ada yang berani mengganggu Tapi, tapi peresmian? Wah, kau tak malu diarak sebagai pengantin seperti anak-anak muda? Wah, aku yang malu, Mien Nio Kita ini sudah tua bangka dan tak layak menjadi pengantin Sudahlah, kalau sekedar ingin diresmikan boleh juga Nanti aku dapat meminta Cun Ong Ya untuk meresmikan kita Cun Ong Ya? Ya, dia Sahabatku Dan kau, HMM Wanita ini tiba-tiba terbelalak, merah mukanya Tidak bolehkah aku tahu siapa sebenarnya kau ini, suamiku? Masihkah harus berahasia lagi sementara semuanya telah ku berikan kepadamu? Haha, jangan marah, jangan sewot Aku dilahirkan dengan nama Tan Cingbo Nah, sudah puas, istriku? Kau mau tanya apa lagi? Aku benar-benar orang biasa, bukan bekerja di istana Pangeran Cun adalah sahabatku, dan kami berdua sudah mengenal sejak lama Mien Nio tertegun Tan Cingbo serunya lupa-lupa ingat Serasa ku kenal nama ini, suamiku Tapi, haha, yang punya nama itu di dunia ini Bukan cuma aku seorang Kalau kau mau mengingatnya silahkan Tapi kalau tidak, HMM Tentu saja lebih baik Dewa Matukeranjang tertawa Meraih dan mencium istri barunya itu Dan tentu saja dia tak akan memperkenalkan julukannya kepada Mien Nio Wah, siapa mau memberitahukan nama julukan Dewa Matukeranjangnya pada kekasih baru? Bisa runyam, jalan terbaik adalah tak usah mengatakan Dan ketika Mien Nio dicium dan mengeluh di dekap kekasihnya ini Maka hubungan mereka sudah baik kembali Kau nakal wanita ini mencubit Memperkenalkan nama lengkap saja pelitnya bukan Mien, suamiku Agaknya kalau tidak ku tanya barangkali kau juga tak akan memberitahukan Haha, apalah artinya sebuah nama kakek ini bersajak Nama itu Tongkosong Belaka, Mien Nio Yang penting orangnya Eh, kau mau menambah pelajaran ilmu silat, bukan? Atau hanya bercumbu dan bercintaan melulu? Ih, kau yang membuatku begitu Kau nakal dan ketika keduanya tertawa dan kakek ini terbahak Maka untuk kesekian kalinya pula mereka bercuman Saling peluk dan saling rapat Dan tak dapat dicegah lagi Masa-masa pengantin baru direguk keduanya Dewa Matukeranjanggirang dan senang Karena mendapatkan kekasih barunya ini Wanita empat puluhan yang memang matang dan sudah jadi Seumpama baju, HMM Sudah tinggal pakai dan menikmati saja Asyik Dan ketika keduanya kembali tertawa dan bergulingan Maka malam harinya baru mereka beristirahat Wah-wah, keropos tulang-tulangku nanti Haduh, kau tak capai, istriku sayang Kau masih kuat dan ingin bercinta terus Ih, aku pun capai Tapi, HMM, rasanya tak mau sudah Begitu nikmat dan indah Suamiku, apakah kau akan tetap mencintaiku sepanjang masa? Apakah kau akan baik-baik selalu kepadaku? Haha, aku bukan suami yang buruk, Mien Niu Justeru biasanya istri-istrikulah yang meninggalkan aku pergi Mereka, hektometer kakek ini terlanjur bicara Mereka tak setia padaku Wanita ini bangkit terduduk Kau sudah beristiri? Eh, ceritakan tentang istri-istrimu itu, suamiku Jangan rahasiakan masa lalumu kepadaku Benar, aku memang sudah beristiri Tapi, ah, mereka itu memusuhi aku Pergi dan meninggalkan aku sendirian Hektometer, bagaimana itu? Ceritakanlah kepadaku Pengalaman pahit, pengalaman buruk Dewa Matukeranjang tertawa menyeringai Tak dapat berhenti Aku sebenarnya dimusuhi istri-istriku itu Karena intinya mereka cemburu Hektometer, kau mungkin juga akan seperti mereka Mien Niu Akan meninggalkan aku dan memusuhi diriku Aku bukan istri yang gila Kalau tak ada sebabmu Sabab tak mungkin aku melakukan itu Mustahil Kau berjanji? Tentu saja Aku bukan istri yang tak setia, suamiku Kau tahu itu Hektometer, baiklah Aku ceritakan kakek itu Lalu bercerita Tentu saja diambil dari sudut pandangannya Dan kesalahan ditimpakan kepada bekas istri-istrinya itu Sejauh ini Dewa Matukeranjang Tetap tidak memberitahukan bahwa dia adalah laki-laki Yang dijuluki biangnya Matukeranjang Bagianya mencinta setiap wanita cantik tidaklah salah Kalau disambut dan diterima kenapa ditalak? Hidup adalah untuk bersenang-senang Dan masalah cinta adalah masalah hangat yang selalu menjadi buah perkembangan peristiwa-peristiwa indah Karena cintalah manusia berkembang dan hidup Karena cintalah semua makhluk di bumi dan langit bersuka cita dan bergembira Kenapa harus menolak dan ditampik? Dan karena Dewa Matukeranjang adalah laki-laki yang selalu tertarik pada wanita cantik Dan tentu akan menyambut dan menerima kalau cintanya tak bertepuk sebelah tangan Maka kakek itu bergelimang madu asmara sepanjang hidupnya Tak peduli pada pasangannya bagaimana reaksi mereka kalau dia terus berganti-ganti kekasih Hal ini tak dipikirkan dan dihiraukan kakek itu Yang penting keduanya senang, bahagia Dan ketika dia bercerita bahwa semua istrinya pencemburu dan terlalu mengekangnya Maka dia membebela diri Aku ingin hidup bebas, senang Aku tak biasa dikekang dan tak mungkin dikekang Aku adalah laki-laki, kenapa harus diperintah dan diatur perempuan? Kalau mereka diatasku maka terbaliklah hukum alam ini, M.I.N.I.U Karena aku sebagai laki-laki akan dikuasai dan digenggam mereka Hal ini aku tak suka Dan karena kami mulai sering cecok maka akhirnya mereka menjadi tak senang dan meninggalkan aku Setelah gagal dan tak bisa membunuhku Hektometer, kau mau dibunuh? Ya, mereka itu, kakek ini tertawa Mereka mengira dapat membunuh aku dengan mudah, M.I.N.I.U Padahal dari akulah mereka mendapat tambahan pelajaran esilat itu Haha, seperti murid mau membunuh burunya Dan mereka itu, di mana sekarang? Berapa orang pula isterimu? Wah, banyak Haha, lebih dari dua Lebih dari dua? Ya, kau kaget? Mulai cemburu? Haha, hati-hati, M.I.N.I.U Awas jangan-jangan kau pun akan meninggalkan aku, memusuhi aku Tidak wanita ini tersipu merah Aku tak akan melakukan itu, suamiku Tapi luar biasa juga kalau isterimu sampai lebih dari dua Kau agaknya tukang kawin cerai Wah-wah, tuduhan tajam kakek ini terbahak Jangan menuduhku seperti itu, M.I.N.I.U Aku pribadi tak pernah menceraikan mereka Dan hebatnya, mereka pun masih setia kepadaku Eh M.I.N.I.U terkejut Kau tahu itu? Bagaimana bisa begitu? Bukankah mereka memusuhi dan membenci dirimu? Benar, tapi dilubuk hati masing-masing mereka tak dapat melupakan aku, M.I.N.I.U Mereka selalu ingat dan terkenang kepadaku Barangkali, haha, mereka tak dapat melupakan bagaimana servisku melayani mereka Mereka tahu bahwa tak mungkin ada laki-laki lain yang mampu membuat istri sampai di sorga ketujuh kecuali aku M.I.N.I.U semburat merah Kalau sudah bicara tentang ini memang dia harus mengakui bahwa Dewa Matukeranjang adalah jagonya Kakek itu amat liai dan pandai sekali melayani istri Teknik dan kemampuannya luar biasa Mendiang suaminya sendiri tak seperti itu Dan ketika wanita ini tersipu dan Dewa Matukeranjang tertawa bergelap Maka kakek itu meraih dan menyambar wanita ini Haha, bagaimana, M.I.N.I.U? Kau mengakui kata-kataku? Hektometer, benar, wanita ini mengangguk Bersinar-sinar, berahinya bangkit Kau memang luar biasa, suamiku Permainanmu dan Kero melayani istri sungguh hebat luar dalam Kau laki-laki lihai yang amat mengagumkan di dalam dan di luar ranjang Haha, kalau begitu kau tahu bagaimana aku Bukannya, kau hebat Tapi aku khawatir jangan-jangan, jangan-jangan apa Kau membuatku cemburu pula Ah ah, aku sudah tua, M.I.N.I.U Aku bukan anak muda tapi pengetahuanmu banyak, teknikmu jardik Haha, kau sudah mengakui itu sampai sejauh ke sana? Wah, terima kasih, M.I.N.I.U Kalau begitu berarti aku berhasil, kap dan si kakek yang mencium serta melumat kekasihnya Akhirnya bergulingan lagi dan membuat M.I.N.I.U memejamkan mata Kalau sudah begini tentu dia akan segera panas dingin namun ternyata Dewa M.I.N.I.U Tertawa menepuk pinggul kekasihnya Sudahlah, masih ada waktu bagi kita Hayo tidur dan besok kita sudah sampai di tempat yang dituju Kau tak Hush, minta lagi? Haha, stop dulu, M.I.N.I.U Denggulku sudah berkeriet dan M.I.N.I.U Minta istirahat Dengarlah ini kreat-kreat kakek itu memainkan lututnya Memang berkeriet dan M.I.N.I.U tentu saja terkekeh Wanita ini geli karena Dewa M.I.N.I.U Keranjang ternyata seorang kakek yang lucu Ah, dia menggigit telinga kakek itu Dan ketika kakek ini berkauk namun tentu saja tak marah Maka malam itu M.I.N.I.U dikeloni dan tidur dengan manja Masih tetap tak menduga bahwa suaminya ini adalah Dewa M.I.N.I.U Keranjang Rasa junior yang tinggi serta tingkah laku yang lucu dan aneh dari kakek ini Membuat kakek itu memiliki kepribadian yang lain dari kakek-kakek lain Hidup bersama Dewa M.I.U Keranjang seolah diajak untuk bergembira terus Ketawa melulu Dan ketika keesokannya mereka bangun dan M.I.N.I.U Membuka M.I.U Ternyata sepoci teh hangat sudah tersedia di depan kakinya Lengkap dengan roti dan kue-kue kecil Haha, selamat pagi Mandilah, dan sorapan M.I.N.I.U Dia heran dan terbelalak memandang kakek ini Disambar dan dicium lagi Dan ketika Dewa M.I.T.U Keranjang menunjuk sebuah metu air kecil Di mana suara gemercik menunjukkan tempat mandi yang segar Tiba-tiba M.I.N.I.U tertawa Aku tak mau mandi, kalau kau tak ikut he, aku? Ya, kau, suamiku Aku ingin kau memandikan aku dan kita berdua mandi di sana Haha Dewa Metu Keranjang tertawa bergelak Aku sudah mandi, M.I.N.I.U Sudah berpakaian rapi Aku Tidak, kau tetap mandi bersamaku atau aku tak mau mandi? Weh si kakek terbahak-bahak Kau genit, M.I.N.I.U Baiklah, kita mandi dan mari mandi bersama Biur Dewa Metu Keranjang sudah menyambar kekasihnya ini Berkelebat dan terjun ke metu air kecil itu Dan karena mereka masih sama-sama berpakaian dan kakek itu juga baru saja mengenakan pakaian bersih Maka tak ayal keduanya basah kuyuk dan Dewa Metu Keranjang terbahak-bahak Melepas pakaian kekasihnya ini dan dua manusia setengah bayar sudah telanjang sambil tertawa-tawa M.I.N.I.U bahagia diremas dan dimandikan kakek ini Balas memandikan Dewa Metu Keranjang dan mereka yang tiada ubahnya seperti anak-anak muda ini terkekeh-kekeh dan tidak memperdulikan sekitarnya lagi Dewa Metu Keranjang tertawa bergelak menggosok dan memandikan kekasihnya itu Ah, jari pun merayap ke sana sini dan M.I.N.I.U terkekeh geli Dan ketika mereka bercuman dan roboh di air maka keduanya terguling dan tertawa-tawa Kegembiraan kembali terjadi di es ini Dewa Metu Keranjang membuat kekasihnya terengah-engah dan tak malu-malu diciumi serta diusap M.I.N.I.U akhirnya balas mengusap dan meremas-remas kakek ini Dan ketika keduanya terbang ke sorga dan pagi yang cerah itu disambut gelak tawa dan kekeh bahagia maka setengah jam kemudian barulah mereka keluar M.I.N.I.U berserisar dan mengibas rambutnya ke kiri kanan Haha, patung pualam yang indah Dewa Metu Keranjang memuji, kagum dan berseru melihat kekasihnya yang telanjang bulat muncul di air Tak canggung atau malu-malu memperlihatkan tubuhnya di alem terbuka Wah, hebat, M.I.N.I.U Tubuhmu benar-benar hebat dan tak kalah dengan remaja puteri Hei hei, biar kau tetap mencintaiku, suamiku Aku ingin mengikatmu agar tak tertarik wanita lain Ah, aku tak mungkin tertarik lagi Aku tertarik padamu dan ketika Dewa Metu Keranjang melompat ke tepi, juga telanjang bulat M.I.N.I.U terkeken namun kagum melihat tubuh kekar dan masih padat berisi dari kakek gagah ini Kau juga, serunya Kau pun hebat suamiku Lihat tubuhmu yang kokoh dan tegap itu Hektometer, kau melebih anak-anak muda zaman sekarang Dan kekuatanmu, hei hei, seperti kuda Selalu siap tempur Dewa Metu Keranjang terbahak Dia menyambar dan menciumi lagi tubuh kekasihnya ini Pak habis-habisnya kagum dan memang nafsunya agaknya selalu bangkit Dia begitu terpesona dan tergetar oleh tubuh indah yang terpampang di depan Metu ini Tapi merasa cukup dan harus segera berangkat kakek ini berkata Kita berpakaian, setelah itu keperbatasan M.I.N.I.U mengangguk Ya, aku juga ingin begitu Baiklah, ambilkan pakaianku, suamiku Dan kenakanlah di tubuhku Wah, kau manja Aku sendiri masih telanjang Aku yang akan mengenakan pakaianmu nanti Juga membersihkan dan menyisi rambutmu Ayolah, ambil pakaianku dan kenakan cepat Dewa Metu Keranjang tertawa-tawa Kekasih barunya ini lain dari yang lain Manja namun penuh pesona Dan karena dia tentu saja tak ingin membuat kecewa Maka kakek itu berkelebat mengambil pakaian M.I.N.I.U Mengenakannya dan keduanya tertawa-tawa saling cubit M.I.N.I.U geli melihat kakek itu dalam keadaan tanpa busana Geli namun juga penuh kagum karena Dewa Metu Keranjang laki-laki tua yang hebat Tubuhnya sama sekali segar dan tidak terlihat keriput Kakek ini masih kencang dan gagah Tanda memelihara baik tubuhnya itu dan tentu saja dia suka Lain dari yang lain kakek ini memang istimewa Dan ketika semuanya selesai dan ganti dia yang mengambilkan dan mengenakan pakaian kakek itu Maka Dewa Metu Keranjang geli terkili-kili Waduh, belum pernah aku diperlakukan seperti anak kecil begini Hehehe, lucu, M.I.N.I.U Kau pandai melayani suami Dan kau pandai melayani istri Sudahlah, sekarang rambutmu dan mariku sisir Dewa Metu Keranjang meremelek Kakek ini merasa nikmat dan gembira karena baru dari semua kekasih-kekasihnya yang ada Barulah M.I.N.I.U ini yang memperlakukannya seperti itu Dia senang dan terharu sekali Dan ketika tiba-tiba cinta yang mendalam tumbuh di hatinya Maka kakek ini berbisik apakah M.I.N.I.U tak akan meninggalkannya Kalau seumpama istri-istri lamanya muncul, meraih dan memeluk pinggang wanita itu Aku telah menjadi istrimu, segalanya telah kuserahkan padamu Kalau benar seperti katamu maka aku tak akan cemburu atau marah, apalagi meninggalkanmu Wah, benar Boleh buktikan itu, suamiku Sebagai wanita Tiongkok ku kira justru tak pantas seorang istri meninggalkan suaminya Yang banyak terjadi ialah suami yang meninggalkan istrinya Kalau hal itu kau lakukan, HMMM, tentu saja aku tak dapat berbuat apa-apa Ah, tidak Dewa Matukeranjang mencium kekasihnya ini Aku tak akan meninggalkanmu, M.I.N.I.U Aku berjanji tak akan meninggalkanmu Tapi, sungguhkah kau tak marah atau benci padaku kalau bertemu dengan bekas istri-istriku yang lain? Tak marahkah kau kalau mendengar bagaimana sikapku dan sepak terjangkuh selama ini? Hektometer, aku telah menjadi istrimu, Kanda Apapun yang kau lakukan di masa yang silam tak akan membuatku marah sedikitpun Kanda? Ah, haha dan Dewa Matukeranjang yang bahagia dan memeluk kekasihnya ini Lalu menyatakan terima kasih dan tentu saja girang luar biasa Karena M.I.N.I.U telah menyebutnya Kanda, sebutan halus yang penuh mesra dan minimahnya tersenyum saja ketika dipeluk dan diciumi Dan ketika kakek itu melepaskannya dan menarik napas penuh harum maka kakek ini berkata Baiklah, sebentar lagi kau akan tahu siapa diriku, M.I.N.I.U Dan ingin ku buktikan bagaimana reaksimu kita segera berangkat? Ya, dan di perbatasan barangkali kau akan kaget aku tak akan kaget, aku biasa-biasa saja Hektometer? Belum tentu, M.I.N.I.U Baiklah, mari kita buktikan dan ketika kakek itu berkelebat dan menyambar lengan kekasihnya Maka M.I.N.I.U sudah dibawa terbang dan kali ini Dewa Matukeranjang bersikap serius Tidak lagi main-main atau bergurau karena kakek itu memang ingin membuktikan apa yang telah diucapkan M.I.N.I.U Dia mulai merasa bahwa inilah wanita terakhir yang akan menjadi kekasihnya M.I.N.I.U lain dari yang lain dan tiba-tiba Dewa Matukeranjang diliputi semacam perasaan haru yang mendalam Tangan wanita itu diremasnya dan M.I.N.I.U pun balas meremas Dan ketika dia menoleh dan saling berpandangan maka Dewa Matukeranjang merasa bahagia Karena inilah agaknya calon wanita yang benar-benar tidak egois Nah, kita sampai, kakek ini menahan larinya Berhenti, M.I.N.I.U Dan lihat beberapa pengawal mulai mendatangi kita M.I.N.I.U tertegun Tembok perbatasan yang tinggi dan tegak telah menjulang di depan mereka Begitu megah dan kokoh, kuat dan tebal Sebagaimana layaknya dinding-dinding pemisahan tarbatas negara Dan ketika dia berhenti dan benar saja beberapa penjaga melihat dan mendatangi tempat mereka Karena Dewa Matukeranjang tak bermaksud menyembunyikan diri Maka sepuluh prajurit telah menghampiri dengan cepat Tombak bergetar dan penuh kecurigaan tertodong ke depan Berhenti, dan siapa kalian? Dewa Matukeranjang tersenyum Aku mau menghadap komandan di sini Panggil Bu Goanswe, Jenderal Bu Siapa kau prajurit-prajurit itu terkejut Dan dari mana? Haha, tak usah kalian tahu Panggil saja Bu Goanswe dan nanti kalian sendiri tahu Keparat, kau rupanya musuh Orang baik-baik tak akan menyembunyikan nama Tangkap dia, dan bekuk wanita ini prajurit itu Yang rupanya menjadi pemimpin di antara sepuluh penjaga Tiba-tiba membentak dan menyerang Tombaknya bergerak dan kawan-kawannya pun mengikuti Tapi begitu tombak menusuk dan yang lain mengikuti Mendadak Dewa Matukeranjang berkelebat dan Lenyap di depan sepuluh orang itu Bersama Min Niu Haha, kalian kecoa-kecoa busuk Sepuluh orang itu kaget Mereka tak melihat kapan kakek ini bergerak Tau-tau lenyap begitu saja seperti iblis Dan ketika mereka menoleh karena tawa itu terdengar di belakang Sana tiba-tiba kakek itu sudah jauh di sana mendekati kemah besar Hei, tangkap dia Awas Sepuluh penjaga menjepretkan panah Mereka juga membawa itu di belakang punggung Cepat melepas dan mementang gendewa Dan ketika di sana Dewa Matukeranjang tertawa menangkis Tanpa menoleh maka sepuluh orang ini kaget dan tiba-tiba meniup trompet tanda bahaya Tete-et Kakek itu tertawa Menara di atas tembok yang tinggi tiba-tiba bergetar dan bergoyang Ratusan kepala muncul dan melongok Dan ketika mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan berkelebatan seperti siluman Maka semua menjadi gempar Sementara Dewa Matukeranjang sendiri terkekeh-kekeh Ada musuh Awas, ada musuh Mien Nyo berdebar Wanita ini tiba-tiba menjadi tegang dan cemas Suaminya tak perhuli dan bahkan berkata biarlah mereka membuat ribut-ribut sedikit Kekacauan akan ditimbulkan di situ dan biar semua orang panik Dan ketika kakek ini tertawa dan menarik tangan kekasihnya maka Mien Nyo mendengar bentakan dan jepretan panah-panah yang berbahaya dari atas menara Berhenti, atau kalian mampus Puluhan panah mendesing Mien Nyo menggerakkan tangan tapi kalah cepat dengan Dewa Matukeranjang Kakek itu sudah mengebut dan puluhan panah runtuh Dan ketika Mien Nyo terkejut tetapi kagum maka para penjaga di atas menara juga tersentak dan membelalakan matanya Iblis Kakek itu lihai Dewa Matukeranjang tertawa bergelak Dia memang hendak main-main sedikit sebelum menemui Bu Goanswe Orang-orang di situ tak tahu ada dan ingin dia menghajar sedikit Dan ketika dari bawah muncul neratusan orang karena terompet dan tambur dipukul gencar Maka Dewa Matukeranjang sudah menghadapi sebuah pasukan besar yang siap mengepung Pegang aku erat-erat, aku hendak terbang Mien Nyo terbelalak Dia gelisah dan cemas karena tiba-tiba saja suaminya ini melayani musuh Katanya mereka adalah kawan tapi suaminya bersikap bukan sebagaimana layaknya seorang kawan Kakek ini cenderung membuat ribut-ribut dan mereka tentu saja dianggap musuh lawan yang berbahaya Dan karena Dewa Matukeranjang juga menunjukkan keliayanya di mana sekali kebut atau tampar semua panah-panah yang berhamburan runtuh Maka pasukan menjadi marah tapi juga kaget melihat kepandaian kakek ini bergerak dan sudah memapak Dan dari mana-mana ratusan orang sudah terkumpul Mereka adalah pasukan siap tempur yang cukup terlatih Mereka penjaga perbatasan dan pertempuran sewaktu-waktu memang sudah menjadi bagian mereka Tapi ketika mereka meluruk dan Dewa Matukeranjang berkata pada kekasihnya agar Mien Nyo berpegang rat-rat mendadak kakek ini Mie loncat tinggi dan terbang seperti Superman Hei semua Matukeranjang terbelalak Sihirkah ini? Silumankah kakek itu? Wah, awas, dia menuju kita Des-des dan Dewa Matukeranjang yang terbang dan meluncur seperti Superman Tiba-tiba membagi tamparan dan tertawa-tawa membuat para prajurit terpelanting Jeroboh terjengkang dan masuklah kakek itu Mie lalui barikade ketat barisan pengepung Dan ketika kakek itu hinggap dan menempel di dinding Tiba-tiba, eh, kakek ini merayap dan dengan cepat sekali sudah mendekati menara Hei semua prajurit gempar Tahan kakek itu, awas Dewa Matukeranjang tertawa-tawa Dia tak memperdulikan Mien Nio yang ada di gendongannya Wanita itu nyaris memejamkan Matuk karena tembok yang didaki kakek ini bukan main tingginya Tak kurang dari 20 meter dan nyaris sama dengan tingginya sebuah pohon kelapa Dan ketika prajurit di bawah berteriak-teriak maka penjaga di atas menara tak kalah kaget dan hebohnya Dewa Matukeranjang telah merayap seperti cecak dan ilmu merekat yang ditunjukkan kakek itu Luar biasa sekali Menggendong seorang wanita cantik Sambil mengibas runtuh anak-anak panah yang menyambar sekali dua masih juga dapat dilakukan kakek itu Terperangahlah para prajurit Tapi begitu kakek ini tiba di atas dan empat orang maju mementak maka jari-jari kakek itu dibacok senjata tajam Awas Dewa Matukeranjang tertawa bergelak Mien Mio berteriak karena empat gelok di tangan empat orang itu sudah membacok jari-jari kakek ini yang siap mencengkeram puncak tembok dan sudah berada di bagian yang paling atas Sekali sampai dan mengayunkan tubuhnya tentu kakek ini sudah akan berada di atas, tak terhalangi Namun begitu Mien Mio berteriak dan wanita itu membentak untuk menangkis tiba-tiba Dewa Matukeranjang berseru mencegah dan buku-buku jari kakek itu bergerotok Tak tak Empat golok patah-patah Mien Mio kagum dan bengong sementara kakek itu terbahak menggerakkan kakinya Dari bawah ia menyodok pantat kekasihnya ini dan terlemparlah Mien Mio melewati kepala si kakek Dan ketika empat penyerang tampak terkejut dan tertegun di sana maka sebuah totokan jarak jauh dilancarkan kakek ini dan robohlah empat orang yang masih bengong itu Beluk-beluk Dewa Matukeranjang sudah berada di atas Mien Mio berteriak tertahan tapi menjadi gembira karena selamat turun di atas benteng Mereka kini sudah berada di tempat yang tinggi dan pasukan di bawah tak dapat menyerang lagi Mereka hanya berteriak-teriak dan anak panah jarang yang sampai ke es itu Hanya tangan-tangan kuat yang penuh tenaga sajalah yang dapat melepaskan panah sampai sejauh itu Tapi ketika Mien Mio sudah berseru girang karena Dewa Matukeranjang tak apa-apa tiba-tiba terdengar geraman dan jepretan sebatang panah yang luar biasa kuatnya Pengacau dari mana berani datang mengganggu ser Mien Mio terkejut Dari belakang si kakek muncul seorang laki-laki gagah bermuka persegi, tinggi besar dan geramannya itu sanggup mengdutarkan lantai menara sampai berderak Tapi ketika panah mendesing dan Dewa Matukeranjang diserang tiba-tiba kakek itu membalik dan panah yang menyambar disambut dengan dua buah jarinya Haha, selamat bertemu, bu Goanswe Inilah aku, cep panah terjepit, langsung dipatahkan dan terkejutlah laki-laki tinggi besar itu Tapi begitu dia melihat siapa kakek ini tiba-tiba bu Goanswe, laki-laki gagah itu berseru girang Ah, kiranya kau Dewa Matukeranjang dan bu Goanswe yang tertawa menyimpan pukulannya, yang siap dihantamkan dan dipukulkan setelah desingan panah tiba-tiba melompat maju dan menubruk kakek ini Mencengkeram dan mengguncang-guncangnya dan terkejutlah Mien Nyo mendengar sebutan itu Dewa Matukeranjang Dan ketika kakek dan laki-laki tinggi besar ini berpelukan sambil meremas-remas maka Dewa Matukeranjang terbahak mendorong jenderal tinggi besar itu Ya, aku, Goanswe Dan sekarang kau tentu tahu apa maksud kedatanganku, haha Bu Goanswe tersenyum lebar Dia memberi aba-aba dan semua orang yang naik ke atas menara disuruh turun, membentak dan berkata pada mereka bahwa inilah Dewa Matukeranjang, utusan istana Dan ketika semua orang kaget tapi tentu saja gembira, gempar namun girang maka jenderal itu tertegun melihat Mien Nyo yang menjublak dan berdiri di sana Dia, siapa itu? Haha, istriku, Goanswe Kekasih baru kuah, kau masih juga SST, jangan ramai-ramai Lihat dia gemetar dan Dewa Matukeranjang yang membalik dan menghampiri kekasihnya lalu memegang dan menyambar tangan kekasihnya itu Mien Nyo, sekarang kau tahu siapa aku Nah, boleh kau tinggalkan aku kalau tidak suka atau mari ku perkenalkan dirimu pada Bu Goanswe Wanita ini tergetar hebat Sekarang dia ingat bahwa di dunia ini tokoh yang bernama Tan Cimbok ya Dewa Matukeranjang inilah Nama itu sekarang dikenalnya baik dan wanita ini terguncang Pantas Dia serasa ingat dan tahu nama itu Tapi karena nama Dewa Matukeranjang jauh lebih terkenal daripada nama Tan Cimbok maka Mien Nyo terhuyung dan tiba-tiba terisak Kau, kau Dewa Matukeranjang? Ya, akulah itu, Mien Nyo Sekarang kau tahu siapa aku dan aku tak bermaksud menyembunyikan diriku Nah, aku sudah bersikap terus terang dan terserah kau apakah dapat tetap bersamaku atau kau pergi seperti kekasih-kekasihku yang lain Oha, tidak dan Mien Nyo yang terseduh dan menubruk kakek ini tiba-tiba berkata Terbata, aku, aku sudah menjadi istrimu Tak baik bagi wanita Han meninggalkan suaminya apapun yang terjadi Aku mencintaimu, suamiku, aku tak akan meninggalkanmu Aku menepati janji dan Dewa Matukeranjang yang terharu dan memeluk wanita ini lalu mencium bibirnya mesra, membuat bu Goan Sui melengus Kau tak marah padaku? Kau tak berbenci padaku? Aku sudah berjanji, dan aku sudah menetapkan hati Kalau kau yang mau meninggalkan aku untuk mencari kekasih baru silahkan, pokoknya bukan aku yang pergi Ah, haha, bagus dan Dewa Matukeranjang yang kembali memeluk dan mencium kekasihnya ini lalu membawa wanita itu diperkenalkan pada General Bu Coan Sui, inilah istriku yang terakhir Aku berjanji dan bersumpah padamu bahwa inilah istriku sekaligus kekasihku yang terakhir Kau dan langit serta bumi menjadi saksi Bu Goan Sui tertawa lebar Kau mudah melepas sumpah, Dewa Matukeranjang Tapi kau mudah pula melepaskannya Haha, aku menjadi saksi sekaligus orang yang akan melihat kebohonganmu Tidak, aku bersungguh-sungguh Ah, sungguh-sungguhnya Dewa Matukeranjang tetaplah Matukeranjang juga Haha, sekarang tak perlu kita bicara ini, Dewa Matukeranjang Sebutkan siapa dia dan bagaimana berita istana untuk ku dengar di sini Haha kakek itu tertawa bergelak, ganti mendongkol Kau tak percaya seorang utusan, Goan Sui Lebih baik tak usah ku beritahukan Hei Jenderal Bu terkejut Jangan begitu, Dewa Matukeranjang Aku percaya dan Seng Jenderal yang gugut dan bingung melihat kakek itu berkelebat keluar Tiba-tiba memburu dan menyuruh pasukannya mengepung Tahan kakek itu Hei tahan dia Pasukan terkejut Mereka baru saja girang dan gembira karena Dewa Matukeranjang, tokoh yang amat terkenal datang ke tempat mereka Bu Goan Sui sudah berkata bahwa kakek itu adalah utusan istana, berarti akan memberi bantuan kepada mereka dan tentu saja mereka senang Tapi begitu Bu Goan Sui berteriak-teriak dan mereka kaget melihat kakek itu terjun begitu saja dengan membawa si cantik itu Tiba-tiba mereka bergerak dan Dewa Matukeranjang sudah dikepung Hei tahan dia Tapi jangan serang Bu Goan Sui gugup Mengambil tali dan secepat kilat Jenderal ini mengaitkan tali itu pada puncak menara Dan begitu terkait dan dia melempar tubuhnya maka Jenderal ini sudah terjun dan melorot dengan bantuan tali itu Tak berani seperti si kakek kelihai Jeluk Jenderal ini telahan jelok Gugup dan tergopoh menghampiri kakek itu Jenderal ini berteriak-teriak agar Dewa Matukeranjang tidak pergi Kakek itu meninggalkannya Karena marah, karena dia menganggap sumpah kakek itu tadi sebagai main-main Maka berlari dan cepat menangkap kakek ini Jenderal itu berkata Tan Lon Hyong, orang tua gagah lo, biarlah aku eminta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hatimu Nah, aku mempercayai sumpahmu, semua prajurit juga mendengar Wanita ini, eh, siapa namanya? Mien Niu Tanda petik Ya, Mien Niu adalah istrimu yang terakhir dan paling akhir Kau tak akan mencari istri atau kekasih baru lagi Nah, aku percaya dan sekarang mari ke atas menara lagi dan kau ceritakan apa perintah Kaisar Haha, kau tak meledeku lagi tidak? Kalau begitu baik, terima kasih Wood dan si kakek yang berjungkir balik dan menepuk Jenderal itu tiba-tiba telah melayang ke atas dan menjejak jejakan kakinya empat kali ke dinding Mempergunakan daya pantul dari setiap jejakannya itu hingga tubuhnya pun otomatis terlempar ke atas, semakin tinggi dan tinggi dan akhirnya sekejap kemudian dia sudah tiba di atas menara lagi Dan ketika semua orang menjadi bengong dan takjub serta kagum Karena kakek ini mempergunakan care yang lain untuk mendaki menara maka bu Goan Suwe cemberut mulutnya tapi tertawa Sialan, aku tak mungkin mengikuti caramu, Dewa Matu Keranjang Baiklah ku susul tapi mempergunakan caraku sendiri dan si Jenderal yang menyambar tali dan kembali naik ke atas lalu merayap dan menjejak jejakan kakinya pula Dan sebentar kemudian dia pun sudah tiba di atas menara, tentu saja kalah cepat dengan gerakan si Dewa Matu Keranjang Tapi orang memuji juga gerakan Jenderal tinggi besar ini Kalau tidak memiliki kekuatan dan kegagahan dalam memanjat tak mungkin Jenderal itu sampai ke atas Setombak dari atas Jenderal ini sudah melempar tubuh dan rejungkir balik ke puncak Dan ketika dengan selamat dia sudah di atas dan menemui kakek itu maka Dewa Matu Keranjang terkekeh-kekeh mempermainkan Jenderal ini Nah, lain kali jangan main-main dengan seorang utusan Nanti kualat Hektometer, kau memang sinting Eh, mari duduk yang enak, Dewa Matu Keranjang Dan ceritakan bagaimana berita istana Nanti dulu Dari mana kau tahu bahwa aku mengemban tugas sebagai utusan Hektometer, Chun Ongya telah memberitahuku sebelumnya Tapi yang direncanakan adalah muridmu Mana muridmu itu Jenderal ini tersenyum Haha, kiranya begitu kakek ini tertawa bergelak Pantas, kalau begitu Chun Ongya sungguh cerdik Jauh-jauh hari di akhirannya sudah mengatur rencana dan percaya pada rencananya itu Wah, mengagumkan Dan kau, apakah masih mau melantur saja Haha, kau tak sabar Tentu, para pemberontak mencengkelkan hatiku Dewa Matu Keranjang Dan sudah 400 anak buahku roboh binasa Hektometer kakek ini serius Tiba-tiba tak main-main lagi Baiklah, mari, Go An Suwe Kuceritakan apa yang harus kuceritakan Lalu duduk dan mulai menerima hidangan ringan Bu Go An Suwe mendengarkan berita istana Bahwa Chun Ongya telah mengutus kakek ini untuk menumpas pemberontakan di perbatasan Mengharap korban tak berjatuhan lagi dan Jenderal itu mengangguk-angguk Dan ketika Jenderal itu Bertanya apa yang harus atau akan dilakukan kakek itu Maka Dewa Matu Keranjang tersenyum Aku akan membekuk dua pimpinan pemberontak itu Katakan padaku di mana mereka bersembunyi Hektometer, maksudmu Aku ingin sendiri, Go An Suwe Menangkap dan membekuk Lau Tai Jain dan Tai Tai Jain itu Juga sekalian membebaskan Gwa Chiangkun Tapi itu berbahaya Bu Go An Suwe terkejut Pasukan pemberontak tak kurang dari seribu orang Dewa Matu Keranjang Dan mereka pun bersenjata api Gara-gara senjata api itulah kami kehilangan 400 anak buah Tak jadi soal Aku bukan menghadapi pasukan itu Yang ku hadapi hanyalah dua pucuk pimpinannya lalu Tertawa dan menepuk pundak Jenderal itu Kakek ini berdiri Go An Suwe, sebutkan saja di mana Lau Tai Jain dan Tai Tai Jain itu bersembunyi Kalau nanti malam aku datang dan menyelingap ke sana Tentu mereka tak akan tahu Nah, biarkan aku bekerja sendiri dan pasukan pemberontak barulah menjadi bagianmu Aku hanya pucuk pimpinannya saja Jenderal Bu tertegun Akhirnya dia berkedip dan sadar akan kepandayan kakek ini Dewa Matu Keranjang adalah tokoh yang tak perlu disangsikan lagi dan tentu saja dia girang Dan ketika kakek itu berkata bahwa yang dicari dan diincar kakek ini hanyalah Lau Tai Jain dan Tai Tai Jain Maka Bu Go An Suwe pun bangkit berdiri mencengkeram pundak kakek itu, berseri-seri Dewa Matu Keranjang, kau memang seorang tua jempolan Ah, terima kasih Kalau kau dapat membekuk atau menangkap dua orang itu tentu pasukannya akan mudah kutundukan Baiklah, mereka itu bersarang di lembah kuning Hektometer, mana lembah kuning itu? Jauh di depan, setengah hari perjalanan biasa Mereka baru saja kupukul mundur ketika hendak merebut benteng jenderal ini ganti bercerita Menceritakan bahwa dua hari yang lalu pasukan musuh datang menyerbu Tapi karena mereka berada di tempat yang tinggi dan menara-menara di atas dinding itu membantu mereka untuk melancarkan serangan ke bawah Maka musuh gagal mendaki karena dihujani panah atau tombak, senjata-senjata kuno Benteng pertahanan ini sungguh menguntungkan Meskipun mereka bersenjata api namun kalau hendak merebut haruslah naik dulu Dan karena setiap kali naik tentu kami hujani senjata maka mereka gagal dan tak berhasil Tempat perlindungan ini sungguh tepat bagi kami, menguntungkan Dan kau tak berani mengejar mereka Ah, pasukanku akan binasa, Dewa Matukeranjang Tak mungkin senjata api dilawan dengan senjata biasa Bisa mati konyol Haha, aku tahu Baiklah, nanti malam aku pergi dan besok kau akan melihat aku menawan dua orang itu Bugaan suwe girang Dewa Matukeranjang minta petunjuk lebih jelas lagi tentang di mana tepatnya lembah kuning itu Diberitahu bahwa lembah kuning adalah tempat yang berbahaya di sana Setengah hari perjalanan orang biasa tapi tentu saja mungkin hanya setengah jam bagi kakek ini Lembah kuning adalah tempat strategis bagi musuh karena merupakan sebuah ceruk atau lembah di permukaan bumi Terlindung oleh dua bukit kecil di kiri kanannya di mana di atas bukit-bukit itulah pasukan lau taijin atau tai taijin berjaga Dua pimpinan itu sendiri tinggal di lembah Sepintas tampaknya mudah ditangkap tapi tentu saja pasukannya yang berjaga di atas akan melindungi dan memerondong serangan Siapa yang akan masuk lembah tentu ketahuan dan tak mungkin lolos Jadi dua orang itu seolah merupakan perangkap agar musuh masuk, diserang dan dibunuh di mulut Lembah Dan ketika jenderal itu menerangkan tapi kakek ini mengangguk-angguk sambil tertawa maka Dewa Matukeranjang geli memandang jenderal itu Memang semuanya berbahaya bagi orang biasa terutama pasukanmu Tapi kalau aku datang sendiri menyelinap dan menyatroni disana siapa yang akan melihat Goanswe Orang tentu tak menyangka bahwa bukan pasukan besar yang datang menyatroni Melainkan aku seorang diri Haha, dan kulakukan pula di malam gelap Mereka tentu tak melihat dan besok ku janjikan dua orang itu sudah ku bawa kesini Titik Hektometer, terima kasih Tapi apakah hanya kau sendirian, Dewa Matukeranjang? Bagaimana kalau aku ikut? Aku juga berani, dan sanggup membantumu Ah, kau seorang jenderal, pimpinan disini Tentu tak lucu kalau kau harus meninggalkan pasukanmu Dan aku Mien Nio tiba-tiba tampil bicara Apakah aku juga tak ikut? Hektometer kakek ini tertawa, bersinar-sinar memeluk kekasihnya Kau pun tinggal disini, Mien Nio Aku ingin bebas dan tak terpecah perhatianku Senjata api memang berbahaya Kau belum mempelajari dariku bagaimana harus menghadapi senjata itu Jadi aku tak ikut Sementara ini disini, di dalam benteng Aku akan lebih lega dan tenang kalau kau tak ikut Tapi kalau ada apa-apa wanita ini cemas, kecewa Aku dapat membantumu, kanda Dan aku tak mau kau tinggal Bugoan suwe merah mukanya Dia melirik Dewa Matukeranjang itu karena mendengar sebutan kanda dari wanita ini Hektometer, seperti anak-anak muda saja, bukan main Tapi ketika Dewa Matukeranjang terbahak dan mengerling padanya kakek itu bicara Mien Nio, ini ku lakukan justru agar kita selalu dapat berdua Kau tak usah khawatir tentang diriku, justru aku yang akan khawatir kalau kau ikut denganku Siapa dapat menggangguku kalau hanya orang-orang macam begitu saja? Tidak sombong, tapi kalau hanya pasukan dan orang macam lau taijin ataupun tai taijin aku tak takut, tak perlu kau khawatir Dan Goan suwe ku kira tahu akan ini Benar, jenderal itu mengangguk Apa yang dikata kakek ini benar, Nio Chu Aku percaya pada kepandainya dan tak usah khawatir Kalau besok dia tidak datang barulah kita merasa perlu khawatir Tapi tidak, tak akan terjadi apa-apa pada suamimu ini dan aku akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa Nah, kau dengar kakek itu tertawa Jaminan Bu Goan suwe berarti jaminan negara, Mien Nio Kalau ada apa-apa denganku tentu bukan hanya Bu Goan suwe saja yang bertindak tapi istana juga tak akan tinggal diam Sudahlah, kau tak perlu khawatir dan nanti malam biar aku pergi Mien Nima mengalah Akhirnya dia melihat juga bahwa Dewa Matukeranjang ini bukanlah kakek biasa Tadi ketika memasuki wilayah ini saja kakek itu dengan mudah dapat melampauinya Pasukan Bu Goan suwe dibuat tak berdaya dan mereka dipermainkan Dan ketika malam itu mereka tinggal berdua dan percakapan dengan Bu Goan suwe selesai Maka kakek ini mengecup bibir kekasihnya sebelum berangkat Besok aku sudah kembali Dan kita akan berdua lagi, kau akan pergi? Begini saja? Eh, maksudmu tapi ketika Mien Nio terisak dan memeluk kakek ini Maka Dewa Matukeranjang sadar bahwa sebuah tanda Matukeranjang harus diberikannya dulu kepada kekasihnya ini Tertawa dan memeluk dan segera dia membawa kekasihnya itu ke pembaringan Bu Goan suwe telah memberikan sebuah kamar yang baik untuk mereka Dan ketika kakek itu mencumbu dan akhirnya bercinta sebelum pergi Maka legalah Mien Nio akan kebutuhan biologisnya ini Terima kasih, dan ku harapkah secepatnya kembali besok Tentu, aku tak akan lama, Mien Nio Selamat tinggal dan tenanglah di sini Lalu ketika kakek itu berkelebat dan pergi meninggalkannya Maka Mien Nio melambai dan menunggu sampai esok harinya Semalam dapat tidur dengan nyenyak tapi orang yang ditunggu tak muncul ke esokannya Pagi terganti siang dan siang pun beralih menjadi sore Dan ketika sore juga lenyap terganti malam Maka Mien Nio berdebar sementara Bu Goan suwe juga terbelalak tak mempercayai kenyataannya Dia belum kembali belum Dan tak ada berita apa-apa Akulah yang justru ingin tahu itu Mien Nio terisak Bersinar-sinar memandang jenderal ini Aku khawatir padanya, Goan suwe Dan aku menuntut pertanggung jawabanmu kalau suamiku belum kembali Tapi semalam dia bersamamu Benar, tapi setelah itu pergi Mie laksanakan tugasnya, Goan suwe Dia membantumu dan tak meninggalkan pesan apa-apa kepada aku Hektometer, tenanglah Jenderal ini melihat si wanita mulai emosi Aku akan mempertanggung jawabkan janjiku, Nio Chu Kalau besok dia tak datang juga Maka aku akan membawa seluruh pasukanku menggempur lembah kuning Mien Nimar menangis Akhirnya wanita ini pergi dan kembali ke kamarnya Tak dapat tidur dan semalam dia menangis terus Gelisah menanti namun keesokannya pun dewa mata Keranjang tak muncul juga Dan ketika hari kedua lewat dengan cepat Sementara Mien Nio mulai marah-marah Maka Bu Goan suwe menggeram dan cepat mengumpulkan pembantu-pembantunya Dim intai tanggung jawab dan gusarlah jenderal itu oleh ketidakpastian Mie Dia bingung dan tak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi pada kakek Lihei itu Tak mungkin rasanya kalau Dewa Matukeranjang tertangkap atau terbunuh di lembah kuning Hal yang tak masuk akal Tapi ketika dua malam berturut-turut kakek itu tak datang juga Dan hari ketiga mulai muncul Maka Bu Goan suwe telah menyiapkan pasukan besarnya untuk menyerbu lembah kuning Kita tak tahu apa yang telah terjadi pada diri Tantai Hiap, pendekar besar Tan Tapi kita wajib menyelidikinya Nah, kita bersiap dan mari menggempur musuh Pasukan pun ribut Mereka berbisik-bisik dan merasa aneh di samping bingung Namun ketika Bu Goan suwe telah menetapkan begitu dan mereka siap menyerbu dengan satu serangan besar Maka semua orang bangkit semangatnya dan ingin menumpas musuh Apa yang terjadi pada kakek itu? Kenapa dua hari berturut-turut tak muncul? Marilah kita lihat Karena sesuatu yang di luar dogaan memang telah terjadi di lembah kuning Malam itu, meninggalkan kekasihnya dengan mulut tersenyum-senyum kakek ini langsung terbang ke tempat musuh Ancer-ancer lembah kuning telah diketahui Kakek itu berkelebat dan turun serta naik mendaki beberapa gunung kecil Dan ketika dia mengerahkan ilmu lari cepatnya untuk terbang di malam itu Maka setengah jam kemudian kakek ini sudah mulai melihat adanya api penerangan di sebuah lembah Hektometer, itu agaknya lembah kuning Bagus, akan ku bekuk batang leher dua pemberontak itu Dewa Matukeranjang berseri-seri, langsung menuju ke tempat ini dan benar saja Sepasang bukit di kiri kanan lembah menjulang tegak, melindungi dan kokoh Merupakan tebing yang angkuh menghadapi musuh Dan ketika kakek ini tiba di situ dan merasa heran karena tak ada bayangan-bayangan bergerak Seperti biasanya pasukan yang berjaga maka dengan enak Namun hati-hati dia memasuki lembah Mula-mula waspada dan memasang telinga baik-baik Karena siapa tahu di sekitar tempat itu ada pasukan pendam Meskipun tidak takut namun sebaiknya berhati-hati juga Dan ketika benar saja sebuah lubang jebakan hampir saja membuat kakek itu terpelanting dan terperosok ke dalam Maka suara jepretan atau desing senjata-senjata menyambar di sampok kakek itu Keparat Dewa Matukeranjang marah Kiranya kalian memasang jebakan sebagai pengganti penjaga Hektometer aku bukan babi hutan, tikus-tikus busuk Awas kalau nanti kalian tertangkap kakek itu marah Berjungkir balik ke atas dan sudah menyelamatkan dirinya Malam yang gelap tiada berbintang memang cukup membuat pandangannya terganggu Lubang jebakan tadi hampir saja menjebloskannya namun kakek ini terlalu lihai kalau ingin direbohkan seperti itu Dan ketika dia memaki-maki dan terus mendekati lampu penerangan di tengah lembah Akhirnya Dewa Matukeranjang tertegun di sebuah rumah kecil yang terbuat dari papan Setan, tak ada orang bercakap-cakap Sunyikah rumah itu? Hektometer Namun sekarang ku dengar gerakan seseorang Satu Dua Empat Ah Tujuh orang kakek itu menyeringai Mulai mendengar gerakan-gerakan seseorang dan telinganya yang tajam tentu saja tak mungkin meloloskan gerakan itu Dengus atau napas seseorang mulai ditangkap Semuanya bersembunyi di sekeliling rumah itu dan kakek ini tertawa Agaknya, kedatangannya diketahui Barangkali oleh berkerseknya dahan-dahan patah yang diinjaknya tadi Lubang jebakan di mana dia berhasil meloloskan diri Dan ketika kakek itu tertawa dan berkelebat ke atas tiba-tiba kakek Ini ingin menggoda dan menangkap sebuah bayangan di atas pohon Mut Dewa Matukeranjang lenyap dari tempatnya Menghilang dan tahu-tahu sudah ada di atas pohon itu Cepat dan luar biasa kakek ini sudah berada di dahan yang tertinggi Melihat bayangan di atas pohon itu semetar saja di bawahnya Longak-longok Seorang wanita Dan ketika kakek ini terkejut dan heran Karena tak menyangka bayangan itu seorang wanita Maka bayangan ini Wanita yang ada di bawahnya tiba-tiba mendesis Setan, kemana dia? Keparat, menghilang Dewa Matukeranjang terkejut Dia serasa mengenal suara itu Namun sayang tak dapat melihat wajahnya Wanita di bawahnya itu membungkuk dan celingukan ke sana kemari Mendesis-desis, mengepal tinju Dan ketika pantat orang tiba-tiba menungging Dalam usahanya mencari ke bawah Tiba-tiba Dewa Matukeranjang timbul sifat nakalnya Dan menepuk pantat itu, berbisik Hei, aku dies ini Wanita itu kaget bukan main Sikap nakal dari kakek ini yang tahu-tahu menepuk pantatnya Berbisik dan tahu-tahu sudah ada di atas Sungguh membuat wanita itu terkejut bukan main Dia berteriak dan langsung membalik Menghantam dan sekaligus memberitahu teman-temannya Bahwa kakek itu ada di es itu Dan ketika Dewa Matukeranjang tentu saja menangkis dan tertawa bergelak Tak mau menyembunyikan diri lagi Maka pukulan atau hantaman wanita itu diterimanya Des Pohon itu berderak roboh Dewa Matukeranjang berseru kaget Karena tak menyangka demikian dahsyatnya pukulan itu Pukulan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkepandaian tinggi saja Padahal katanya di lembah kuning tak ada orang-orang kengkong kecuali pasukan biasa, pasukan pemerontak Dan ketika kakek itu terpental dan berjungkir balik menghindari pohon yang roboh Maka enam bayangan lain berturut-turut berkelebatan dan muncul mengelilingi dirinya